Intro 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 Hello everyone How are you doing? I hope that everybody is doing great and ready to learn something new today Before we start our lesson, let's pray together Amen Today, we are going to practice collecting data Kita telah membahas mengenai pengumpulan data pada beberapa pertemuan sebelumnya Mari kita ulas terlebih dahulu Apakah kalian masih ingat yang dimaksud dengan data? Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung Bagaimanakah cara mengumpulkan data? Good job! Kita dapat mengumpulkan data dengan cara pencatatan langsung Melakukan wawancara Melakukan penelitian Ataupun dengan menyebarkan angket atau kusioner Hari ini, kita akan mencoba membuat angket atau kusioner atau formulir menggunakan Google Form Apakah kalian sudah siap? Good! Sebelum kalian membuat angket atau kusioner Siapkanlah terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan Atau hal-hal yang ingin kalian masukkan ke dalam angket atau kusioner yang akan kalian buat Selanjutnya, masuklah ke Google Drive kalian Kalian bisa membuka drive.google.com Lalu, login dengan akun Gmail kalian Setelah itu, buatlah folder baru dengan mengklik New yang berada di pojok kiri atas Lalu, pilih Folder Kemudian, kalian bisa menamai folder kalian dengan nama formulir Oke Langkah selanjutnya Bukalah folder yang telah kalian buat Ini folder yang baru saja Bu Reni buat Formulir Lalu kita buka Langkah selanjutnya Klik New Lalu Klik Google Forms Jika di sini tidak ada Google Forms Mungkin ada di bagian More Jadi, di cek saja di sini Nah, karena punya Bu Reni sudah ada di sini Kita klik di sini Sekarang kita tunggu Nah, di pojok kiri atas Ini ada kolom untitled form Untitled form Kalian bisa menggantinya dengan judul formulir yang akan kalian buat Misalnya, Bu Reni menggantinya dengan nama Formulir Formulir Data Diri Siswa Kelas 5 Setelah kalian menggantinya Bagian judul formulir juga akan ikut terganti Nah, seperti ini Di sini ada form description Untuk menambahkan deskripsi dari formulir yang kalian buat Misalnya Formulir ini dibuat untuk Mendata Siswa Kelas 5 Tahun Pelajaran 2020 2021 Lalu Coba perhatikanlah Baris di bawah ini Di sini Terdapat tulisan Untitled Question Nah Pada bagian ini Kalian isikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian ajukan Yang wajib kalian isikan pertama Yaitu nama Ketik nama di sini Nah, sekarang kita lihat Di sebelah kanan ini Ada pilihan jawabannya Ada short answer Ada paragraph Ada multiple choice Drop down Dan lain sebagainya Kita pilih short answer Untuk pengisian nama Lalu di sebelah sini Ada tulisan required Nah Saat kita aktifkan Berarti Orang yang akan mengisi formulir kita Wajib mengisinya Jika tidak Maka formulir tidak bisa dikirim Jadi harus kita aktifkan ya anak-anak Kalian juga bisa menambahkan deskripsi Coba kita Kalian klik Titik 3 Di samping tulisan required ini Ada Option Description Nah Di sini kalian dapat memberikan deskripsi Untuk setiap pertanyaan yang kalian minta Misalnya di klik Nah di sini Kita menuliskan Bisa menuliskan deskripsi dari Pertanyaan yang kita minta Misalnya Isilah Menggunakan Huruf Kapital Jika sudah Lalu Untuk menambahkan pertanyaan Kalian dapat klik tanda plus di sini Di sini ada tanda plus Add questions Nah Kita klik Lalu muncul lagi seperti tadi Question Dan option Di sini ada option Karena di sini multiple choice Oke kita Di sini Question Kita isi lagi Misalnya Jenis kelamin Oke Jenis kelamin Kemudian kita pilih multiple choice Sini sudah multiple choice Sini sudah multiple choice Untuk option Pertama Kita Tuliskan Laki Laki Sedangkan untuk option kedua Kita tuliskan Perempuan Perempuan Kita Juga Wajibkan Orang yang akan Mengisi formulir kita Untuk mengisi Jenis kelaminnya Apakah laki-laki Atau Perempuan Kita klik lagi Required Nah Sekarang Kalian juga bisa Menambahkan Tempat lahir Dan kemudian Tanggal lahir Mari kita coba tambahkan Pertama Klik Add question Lalu ketikan Di sini Tempat lahir Untuk tempat lahir Jawabannya dalam bentuk apa ya Anak-anak Betul Jawaban singkat Atau short answer Jadi kita pilih short answer ya Nah Karena bagian ini harus Diisi Apa yang harus kita Lakukan di sini Pintar Kita aktifkan Fitur Required Jika bagian ini sudah Berwarna seperti ini Artinya ini sudah aktif ya Anak-anak Sekarang kita coba tambahkan Tanggal lahir Seperti langkah sebelumnya Kita klik Add questions Lalu kita ketikan Tanggal lahir Coba kita lihat pilihan jawabannya Manakah bentuk jawaban yang harus kita pilih Good job Kita pilih Date Kita pilih Kita pilih Nah Di sini sudah Muncul ada Month Day Year Oke Karena bagian ini harus diisi Apa yang harus kita lakukan di sini? Pintar Kita aktifkan Oke Sekarang Apakah ada yang tahu Bedanya Multiple choice Dan Checkboxes Multiple choice Dan checkboxes Great Untuk pilihan multiple choice Orang yang akan mengisi formulir kita Hanya bisa mengisi satu pilihan Sedangkan Untuk checkboxes Orang tersebut dapat memilih lebih dari satu pilihan Coba Kira-kira Pertanyaan Apakah yang memungkinkan jawabannya lebih dari satu? Benar anak-anak Misalnya Pelajaran favorit Coba kita buat yuk Klik Add questions Lalu Kita ketikkan di sini Pelajaran Favorit Lalu Kita pilih Checkboxes Nah Sekarang kita Ketikkan optionnya Option pertama Bisa Ketikkan Tematik Lalu yang kedua Matematik Lalu Science Kemudian Inggris Inggris PE PE Hmm Selanjutnya Religion Oke Nah Di sini Ada Add other Ini digunakan untuk mengisi pilihan lainnya Jika ada yang menyukai pelajaran selain yang sudah disediakan Kita klik Nah Ini nanti bisa diisi dengan pelajaran yang Selain Tematik Mathematics Natural Science Inggris PE dan Religion Jika sudah Kalian bisa melihat preview dari formulir yang kalian buat Dengan mengklik gambar Mata Yang berada di kanan atas Nah Ini Preview Kita klik coba Nah Seperti ini formulir yang Bu Reni buat Bisa di klik disini Atau disini Nah ini Ini multiple choice Jadi Hanya salah satu Coba kita lihat Nah disini Yang date tadi Sudah Bisa muncul Tanggal Nah ini Coba kita lihat anak-anak Saat kita tidak mengisinya Disini ada tulisan This is a required question Jadi kita harus Mengisinya Nah sedangkan yang ini Kita bisa mengisi Ini banyak Atau ini juga Nanti bisa Mengetik Misalnya Bahasa Jepang Nah Atau Yang lainnya Bisa ditulis Disini Karena tadi Kita tidak Mengaktifkan Fitur Required Jadi Ini boleh Tidak diisi Sama sekali Nah seperti ini Apa bedanya Ada yang Menyadari Jika Wajib diisi Ini ada tanda bintangnya Tapi Yang ini Tidak ada tanda bintang Berarti tadi tidak Diaktifkan Requirednya Tapi kalau kalian Mau Juga boleh Pelajaran favorit Diaktifkan Fitur Requirednya Kita kembali Ini Di tab yang sebelumnya Ini Nah Diaktifkan Tapi kalau Mau tidak diaktifkan Juga tidak apa-apa Nah sekarang Ini untuk sekarang Kita aktifkan dulu Selain fitur preview Disini Disini Ada Fitur Customize Theme Coba kita lihat Nah Pada fitur ini Kalian bisa mengganti tema Yang kalian inginkan Ada Headernya Bisa kalian bisa memilih Foto Atau bisa memilih Ilustrasi Disini ada banyak nih Kalian bisa Memilih Misalnya Misalnya Mau yang Ini Nanti disesuaikan Dengan kalian Lalu kalian juga bisa memilih Warnanya Misalnya warnanya Mau apa Terus Background Colornya Colornya Ini Mau warna apa Kalian bisa Sesuaikan Ada Font style Ada basic Nah nanti Kalian bisa Explore Sendiri Kalian bisa lihat-lihat Nanti Disini Lalu Satu lagi Fitur yang sebelah sini Ini ada settings Ada pengaturan Kalian bisa mengatur Apakah kalian akan Mengumpulkan Email Email Orang-orang yang mengisi Formulir kalian Dan Berbagai macam Pengaturan lainnya Nah Untuk saat ini Kita klik yang Pilihan Collect Email Adresses Nah sekarang disini ada Presentation Nih Disini ada Confirmation Message Di bagian ini Kalian bisa mengetikan Respon Apa yang akan Diterima oleh Orang yang mengisi Formulirnya Misalnya Terima kasih Respon Anda Sudah Kami Terima Terima Nah Kalau sudah kita klik save Lalu klik send Send Setelah itu kita pilih link ini Simbol link Kita klik yang ini ya Karena tautannya terlalu panjang Kita bisa klik Sorten URL Supaya tautannya lebih pendek Setelah itu kita bisa klik Copy Dan menyebarkannya kepada orang-orang yang akan kita minta Untuk mengisi formulir kita Sekarang Kalian bisa mencoba membuat Google Form Dan menambahkan dua pertanyaan lagi di formulir kalian Jadi isinya ada Nama Jenis kelamin Tempat lahir Tanggal lahir Pelajaran favorit Dan dua pertanyaan tambahan dari kalian Jangan lupa Untuk membuat formulir kalian semenarik mungkin ya Kalau kalian sudah selesai Kalian bisa mengirimkan tautannya di kolom komentar di Google Classroom Setelah itu Kalian bisa saling mengisi Google Form yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian Kita akan membahas hasilnya pada pertemuan Zoom selanjutnya Jika kalian ada masalah yang terlalu Jika kalian ada masalah Kalian bisa tanya directly di Google Classroom Untuk selesai ini Mari kita berdoa bersama Amen Thank you for your attention See you in the next class Have a great time Up boot And now Terima kasih.